Pria di Langkat Sumatera Utara ini tega menghabisi nyawa seorang wanita berubaya dengan menggunakan parang. Aksinya dipicu rasa sakit hatinya pada korban yang kerap memberi dirinya nasehat. Pelaku Liadi alias Yoyo alias Sugiono 35 tahun ditangkap oleh pihak kepolisian setelah 11 hari buron. Untuk diketahui peristua pembunuhan yang meningpas Sartini 56 tahun terjadi pada Senin 11 Januari 2021 silam di rumahnya yang berada di Dusun Seiruan, Desa Beruam, Kejamatan Kuala Langkat. Kanit Pidum Polres Langkat, Ibtubra menjelaskan motif tersangka menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Penyebabnya karena korban kerap menasihatinya. Hal tersebut membuat pelaku tidak terima. Diketahui korban menasihati pelaku lantaran Sugiono tidak bekerja, padahal ia sudah mempunyai anak. Korban saat ini ditemukan dalam kondisi tubuh penuh luka parah. Bahkan senjata jam yang digunakan pelaku masih menancap di tubuhnya saat ditemukan. Saat ini pelaku telah ditahan di Polres Langkat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!